Gue buka usaha semegah apapun kalau memang ridho orang tua gak dapet mau ngomong apa Gue gak setuju dengan kegagalan itu adalah suatu keberhasilan yang tertunda Itu salah kalau menurut gue Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di real channel humble and respect Oke guys jadi inspirator kita kali ini adalah seorang pengusaha ikan Luar biasa ini di bidang budidaya ikan nih guys Nah tapi yang beda ownernya ini adalah seorang polisi Nah gimana sih cara membagi waktunya dan memulai usaha ini dari nol sampai bisa menjadi seperti sekarang ini Terus ikuti real channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aduh ini siapa polisi luar biasa banget nih Alhamdulillah gimana kabarnya Pak Harim Alhamdulillah baik Dari mana nih dari mana Biasalah dari mana aja Jadi yang penting buat melayani bapak Ambilan respect pokoknya Mantap Ini ikannya ada variasi apa aja nih Pak Harim Jadi disini ada beberapa ikan hias Yang memang biasanya beberapa orang yang hobi dengan ikan hias Oke Dia memilih variasi-variasi yang ada disini Oh Jadi beberapa ikan yang gue tampilkan show di galeri gue ini posisinya memang Banyakkan orang yang minat yang gue stand back kan disini Gitu kan Jadi makanya mereka gak perlu jauh-jauh Cukup biasanya datang ke toko langsung Ataupun memang pesan online Ini beberapa contoh ikan-ikannya yang ada disini Iya ini contohnya ada ikan Kolombia nih Ini dari Kolombia bisa nyanyi di sini Ini langsung dari Kolombia Langsung dari Kolombia gue sendiri yang ngambil nyarok pake tangan Gue taruh di akwaril sini Luar biasa Tadi gue kira lele nih bro bukan ya Bukan Ini lele Kolombia Oh lele Kolombia Jadi kalau pecel lele Kolombia ini kayak gini kan ya kecilnya Cuman ada di kansa lele guys Kansa lele Wah luar biasa banget nih brother nih Ini banyak variasinya ya Ada koki Ada koki oranda Golden black Maksudnya kita disini juga ada ikan terapi kan Ikan terapi ini kan gara rupa yang Boleh Pak Harim cobain tangannya masukin coba Oh iya dimakan gak nih Nah dikit doang sih Nah jadi ikan ini memang spesialis untuk Oh terapi Terapi Cuman tangan parir kayaknya terlalu wangi Jadi dia gak mau makan tuh Biasanya dia langsung menggerubul Oh Enggak bau bro Bawa sih Enggak tuh kan contohnya ikan Oh iya Wah keren banget ya brother ya Itulah contohnya ikan Nah cuman kan ini segmen kan ikannya banyak banget nih Brother nih ada piranha Ada koki oranda Ada golden Ya ada Kolombia Banyak nih Ini segmennya lebih kemana nih Jadi memang gue fokusnya ke aquascape sebenernya Ke aquascape Cuman ada beberapa ikan-ikan disini Yang memang bukan ikan aquascape Tapi memang ada juga peminatnya Makanya gue sediakan disini Oh gitu Jadi daripada memang dia jauh-jauh cari yang gak jelas kemana-mana Gue sediain di toko gue ini Wah keren banget nih brother Itu aja sih Cuman yang brother nih Gue kepo nih brother Jadi buat temen-temen di channel Ini Pak Raga ini adalah seorang polri Polisnya air Polisnya air Polisnya main air kan gitu kan Untuk menjadi seperti ini kan pasti Apa namanya Waktunya Itu kan luar biasa banget Untuk menyempatkan waktu begini Itu gimana brother Nah gini Kalau emang Pak Rai mau tau Lebih panjang dan lebarnya Siap Kita ngelur dalam aja yuk Di dalam nih brother Waduh temen-temen di channel Di sini biar nanti ada Kita fokus di jualan aja lah Waduh Terus ikuti di channel guys Nah alhamdulillahirrohbilalamin nih Temen-temen di channel Akhirnya ketemu sama Pak Angga Polisi air nih Polisi air Polisi sukanya main air Itu lebih tepat ya Luar biasa banget nih brother Alhamdulillahirrohbilalamin Temen-temen di channel Ini patut dicontoh nih Bisa menjadi seperti ini Ini brother kan sekarang Kan usahanya kan di bidang ikan nih Ini pasti kepo nih temen-temen di channel Gimana sih awalnya bisa menjadi seperti ini Jadi awalnya itu memang gue itu Suka pembebitan ikan Oke Contohnya ada beberapa ikan Kayak contoh lele lemo jair gurame dan seterusnya jadi memang gua menciptakan awal itu menjadi distributor ikan air tawar konsumsi di wilayah Jakarta tahun berapa bro bisa gua mulai untuk pembibitan itu di tahun 2017 2017 itu ya jatuh bangun jatuh bangun juga gitu kan sampai akhirnya gue tertarik nih untuk bisa buka galeri gitu buka toko dari hobi ya hobi hobi sama sekali bukan karena memang tiba-tiba lagi bikin naik motor kepikiran jual ikan lah enggak dengan posisinya karena memang gue suka ikan gue hobi ikan eh jadinya seperti ini sekarang ini gitu lem banget sih temen-temen di channel ini cuman yang beda ini kan temen-temen di channel lo kan adalah polisi berada oke nah itu gimana cara membagi waktunya bisa jadi gini gimana untuk saat ini kan memang kebetulan gua digabung di satuan gue sekarang ini siap bisa dibilang waktu gua masih bisa membagi waktu lah oke lebih kerjanya itu lebih di pada waktu malam hari aja sih jadi kalau dari pagi sampai sore itu bisa dikatakan kalau memang tidak ada kegiatan ya gue free jadi makanya gue menghabiskan waktu gua untuk bisa ngurusin toko gua offline di sini gitu gua kreatif banget nih pak polisi ini pak polisi air nih bukan ya bukan pak polisi suka air salah jadi kalau digabungin polisi air gitu ya oke ini kan kalau bisa dilihat kan tadi bisa dibilang suka dukanya tuh ada tuh untuk membangun usaha menjadi seperti ini kan ada yang suka dukanya mungkin hal yang terberat untuk membangun ini awalnya gimana sih bro yang lo pernah rasain nih market-market dulu gua udah punya beberapa barang yang bisa gua jual tapi memang pada saat itu marketnya masih minim kan karena gua belum mengerti akhirnya gua banyak belajar sama yang senior-senior gua usaha ini akhirnya memang mereka menyarankan coba deh buka online gitu kan terus coba juga di sekeliling lu coba lu cari nih lu gait-gaitin ternyata memang ada juga di tempat gue ini yang memang juga suka peternakan ikan ya nah disitu ngobrol 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 akhirnya inspirasi ya udah karena memang kalau usaha itu kalau kita nggak apa ya nekatkan ya nggak nekatin ke menurut gua ya ya lu cuman berteori aja ya nggak prakteknya ya lu kapan bisa tahu hasilnya gitu loh kalau menurut gua kan jadi kita langsung harus terlalu langsung praktek gua langsung praktek jadi kalau kalah menang itu ya udah harus belakang deh yang penting gua berjalan dulu yang penting kita udah jalanin dulu coba aja dulu gitu loh luar biasa nah cuman mungkin gini nggak dibalik ke suksesannya nih ya belum sukses lah doain lah ya udah sukses dong ini Pak Paul disini bisa jadi seperti ini kreatif ya temen-temen di channel amin amin mudah-mudahan dukungan orang tua gimana sih berada sangat positif sekali karena memang orang tua juga apa namanya mendukung kalau memang seandainya anaknya pun berbuat positif kenapa tidak itu karena yang menurut gue itu doa orang tua yang paling utama ya karena gua gak akan bisa berjalan ini tanpa adanya doa orang tua kalau menurut gua itu kunci kesuksesan itu itu yang utama kalau gua buka usaha semegah apapun kalau memang rida orang tua nggak dapat ngomong apa kayak gitu sih kayak gitu gua jadi makanya memang kalau pun memang seandainya kalau gua berjalan usaha ini dan ingat juga penghasilan gue ini ada sebagian hak orang lain dan itu insya Allah sampai dengan saat ini ya gue jalanin sih sedekat lah itu mati itulah dua setengah persen itu kan ada jatah orang lain kan wah itu juga tuh kunci kesuksesan tuh luar biasa nih Pak polisi ikan usaha luar biasa banget inspirasi nih temen-temen nah ini kan ris channel ini kan adalah harapannya bisa bermanfaat terutama buat generasi muda Indonesia nih Pak Raga nih mungkin ada yang bisa disampaikan buat anak-anak muda Indonesia tuh harus bagaimana kedepannya jadi kalau menurut gua tuh jangan pernah menyerah sih karena kegagalan itu gua nggak setuju dengan kegagalan itu adalah suatu keberhasilan yang tertunda itu salah kalau menurut gua kenapa karena memang kalaupun memang keberhasilan itu atas proses usaha lu yaitu yang lu dapatkan setimpal dengan apa yang lu jalankan gitu kan karena kegagalan itu kalau kita motivasikan dengan keberhasilan tertunda ya kita akan gagal-gagal terus tapi kita gagal kita rubah untuk jadi berhasil proses itu kita nikmatin Insya Allah pasti berhasil jadi pesan gua jangan pernah menyerah Waduh Brother nih kan dari tadi gua manggil lu Raga-Ragamulu yang bener yang mana nih namanya jadi gini siap apal sih arti sebuah nama itu kan kalau menurut gua karena saat ini panggilan panggilan gua karena nama gua memang Muhammad Medina dengan deher Ranga jadi orang banyak mengenal gua Angga di lingkungan satuan kerja gua yang baru nih betul tapi yang lama dulu sampai teman kecil gua sampai teman SMA gua manggil gua Raga jadi lu manggil gua Raga manggil gua sama aja apa aja apa sih arti sebuah nama apalagi tapi yang perlu lu ingat cuman ada satu channel itu aja waduh sumber inspirasi dari Angga nih luar biasa keren gak jadi buat teman-teman channel nih Pak Ranga yang pengen beli kansal lele nih ini kan namanya itu gimana caranya Pak Raga jadi gini kita ada di Tokopedia juga di Tokopedia itu ada kansal lele oke nah itu bisa di order lewat situ ataupun mau main langsung ke toko Alhamdulillah kita sudah punya tiga cabang yang dan ini adalah pusatnya yang keduanya ada di Jalan Ciracas dan juga di Kampung Duku jadi kalau pun memang saya nanya ada teman-teman di channel yang butuh dengan perlengkapan akuarium maupun seisi-isinya jadi baik ada aquascape ada pembibitan ikan terus ada yang bahkan yang punya tambak ataupun kolam empang pun sekalipun kita siap mau datang ke toko siap mau online siap dan alamatnya dimana nih alamatnya di Jalan Rawadas ya Jalan Rawadas ya Jalan Rawadas di Jalan Sawit Jakarta Timur Jakarta Timur waduh keren banget nih inspirator kita nih Pak Raga nih Brother terima kasih banyak nih sudah sharing bersama free channel semoga bisa bermanfaat terutama untuk generasi muda Indonesia juga makasih banget Pak Ariel udah bisa nyempetin waktu datang ke tempat ini yang gubuk gue jelek ini kan Brother kan Brother jadi terima kasih banyak untuk semua untuk juga rekan-rekan dari channel jangan lupa terus ditonton terus konten-kontennya banget top banget waduh terima kasih Oke guys jangan lupa like comment and subscribe video ini apabila bermanfaat untuk kalian dan buat teman-teman channel yang punya kisah inspiratif bisa komen di kolom komentar sampai ketemu lagi di real channel humble and respect see you guys bye 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 Terima kasih.